Kedua korban keracunan meninggal dunia setelah sempat dirujuk ke rumah sakit umum daerah di Sukabumi. Sebelumnya pemisah kedua korban sempat menjalani penanganan medis di puskesmas dengan kondisi kesehatan yang menurut. Kini kedua korban telah dimakamkan di desa Pangkalan, desa Bojongkali, kejamatan Bantar Gadung, Sukabumi. Mobil ambulan desa Bantar Gadung langsung membawa korban tewas akibat keracunan makanan tahlilan bernama Dewi usia 37 tahun di kampung Pangkalan, desa Bojongkali, kejamatan Bantar Gadung, Sukabumi. Korban Dewi menghambuskan nafas terakhir setelah ditangani puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit Soekarwangi karena kondisi kesehatannya menurun. Korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara satu korban lainnya bernama Randy usia 9 tahun meninggal dunia di rumah sakit berbeda di pelabuhan Ratu Sukabumi. Korban Randy merupakan pasien yang pertama kali mendapatkan rujukan ke rumah sakit karena kesehatannya terus menurun. Camat Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi Ahmad Munawar mengatakan, membenarkan dua warganya yang meninggal dunia akibat keracunan makanan. Hingga kini sebanyak 170 korban keracunan sudah dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Sukabumi. 65 korban dirujuk ke rumah sakit pelabuhan Ratu dan 55 korban dirujuk ke rumah sakit Soekarwangi. Dua orang meninggal dunia, yang satu di RSBD pelabuhan Ratu atas nama Randy usia 9 tahun dan di Soekarwangi atas nama Dewi usianya 37 tahun. Saat ini korban keracunan yang masih menjalani penanganan medis yaitu di dua rumah sakit umum daerah pelabuhan Ratu dan Sekarwangi.